Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Kembali lagi dengan saya Haji Yesenal Nah pada kesempatan kali ini Kita bersama si dia, si biru Tentu saja kita akan melanjutkan Proyek restorasi motor ini Namanya saja restorasi ya Pasti saya usahakan untuk Mengembalikan ke kondisi awal standarnya Nah kira-kira apa Nanti ada beberapa part tapi tidak terlalu banyak Karena ya keterbatasan biaya Oleh karena itu sebelum dimulai Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe Agar anda tidak ketinggalan video-video dari saya Dan agar saya lebih semangat membuat video Oke mari kita ikuti vlog selengkapnya Nah pada vlog Sabun kali ini Kita akan menyempurnakan kemarin Yang sudah direncanakan Tapi tertunda ya Karena disini kemarin mau mengganti silsok Saya kira cuma silsoknya saja yang bocor Dan ternyata Asnya juga Sudah baret Padahal salah satu ini ada yang baru loh Nah itu ya Oleh karena itu kalau sudah bocor Segera ganti silsoknya Daripada nanti yang kena asnya seperti ini Nah terus kemarin saya searching-searching di internet Cari asok harganya berapa Silsok harganya berapa Saya kira Nanti ya habisnya banyak ya Akhirnya saya berinisiatif Untuk cari bekasan yang segelundung saja Biasanya harganya cuma 100-150 Dan akhirnya ketemu Ketemu ini Di marketplace Facebook Cuman minasinya ini Kotor ya Sama pernah digit kayak gini Jelek ini ya Tapi Asnya utuh Tidak bocor juga Pantulannya juga masih Bagus riponnya ya Jadi saya ambil Tapi gak tau ini apakah Masih standar tingginya Atau sudah dipotong Sepertinya kok sudah dipotong ya Yaudah lah gak apa-apa Nah oleh karena itu Sebelum kita pasang Nanti kita biasa Cet dulu Karena kebetulan sudah ada catnya Makanya saya ambil gak apa-apa ya Nanti di amplas Dicet Silver Kemudian nanti di Clear Oke langsung saja kita Kerjakan Oke sudah selesai pengamplasan Nah seperti ini Hasilnya kira-kira Ya lumayan lah ya Tidak terlalu bersih Masih ada susah Terutama yang ini ya Susah yang pojok-pojok gitu Nah ini biarin lah Gak apa-apa ya Langsung kita masking Oke sudah siap Sudah di masking Sudah halus Tinggal cat Disini ada cat Warna Gak kelihatan ini Silver Terus disini ada clear Samurai semua ya Kebetulan Nah ini kemarin saya pakai Clearnya malah jadi Clear Dove itu gimana Gak tahu ceritanya ya Entah nanti Jadinya ini gimana Yoes rapopo Yang penting di clear Diar awet Langsung kita Semprot Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 Ya ternyata ya Dari pada yang tadi Ya mending ini ya Kalau disini hasilnya tidak Tidak doff ya Glossy Entah kenapa ini juga Saya bingung Kemarin yang membuat Menjadi doff itu apa Padahal clearnya sama Caranya juga sama Ini bagus ya Kesehatan ya Glossy Lumayan lah Gak usah di amplas Gini aja Untuk shock aja kok Lumayan bagus Sip Tinggal dipasang Oke ya Nah sudah tercapat ya Ini Dan inilah kondisinya Kalian bisa lihat Disitu Barat ya Ini Barat Kemudian kita lihat Yang sebelah sini Ini juga barat Sama ya Nah sini Lebih parah lagi Nah ini yang lama Ini Apa itu As yang lama Itu yang baru Semuanya Akhirnya barat Dan kalian bisa lihat Ini penutupnya Sudah kayak gini Parah sekali Nah nanti langsung saja Kita Ganti ya Sepanjang ini Sepertinya Kalau melihat panjangnya Masih standar ya Nah nanti kita Harus buka Baut atasnya ini Untuk Mengeluarkan Asnya itu Kemudian tarik ke bawah Dan nanti Kita ukur juga Jaraknya ini Biar Tingginya Tidak berubah Oke langsung saja Kita ganti Sudah tercapat ya Kita lihat Kondisinya Tidaknya separah ini Tutupnya atas itu Sampai Menurut Nah ini Kalian bisa lihat Ini as yang baru Seperti itu Ya itu Saya terlalu pesat Saya terlalu malas Buat ganti aja Seperti ini Satu Baliknya Nah Parah sekali Oke langsung Kita pasang Dan yang baru Kalau kita lihat Ini Ukurannya itu Sepertinya Standar sih Untuk bandingan ya 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 kira-kira Sama lah Dikit Yang beda segini Tidak apa-apa Nanti kita ukur Segininya Seperti tadi Ya segini Oke langsung Kita Oke sudah terpasang dengan baik ya Seperti ini Nanti tinggal silap Ini bracket juga Sudah terpasang dengan baik Tapi ini tak tidal Saya plastik Situ sananya Nanti kecenginnya Lewat sini aja Kemudian tadi juga Mengatur disini Waktu Tuas Koplingnya itu Awas Studnya Karena kemarin Selahnya sering Loss Kemudian yang terakhir Ini Gak tahu kenapa Ini pas dipasang tadi Kalau Pakai yang lama itu Disini pas Tapi ternyata Setelah dipasang Yang ini Ini jadi ada rongga Antara gigi nanas Ini dengan ini Tadi saya pasang Paksa Itu Tidak Tidak mau ngesok ya Akhirnya saya kasih ring Seperti ini Jadi mau ngesok Mungkin Sok saya yang lama itu Sudah agak Bengkoasnya ya Mungkin Oke yang belum Sudah terpasang Sekarang kita lanjutkan Memasang Ini Bodi-bodinya Nah oke demikian Video tentang Pemasangan Sok Depan itu Pengantian Dan juga Penyesuan-penyesuan yang lain Oke sip Kita lanjut ke Sesi Oke pada kesempatan vlog kali ini Sekalian kita mau masang ini Kemarin Lihat-lihat di marketplace Kebetulan ada yang jual ini Bekas shogun ini masih Ori sekali Masih tebal sekali ya Bisa bandingan Ini juga Ori Suzuki Nah ini masih tebal Dan masih kencang segal Jadi masih empuk Walaupun ini Sudah tidak asli Karena ini sudah Diretrim ya Tapi tidak apa-apa Nanti ini bisa disikat Biar hilang Kenapa kok diganti Karena yang asli itu Sudah Sudah Nah ini sudah Kempes ya Sudah sampai Keluangannya Ini masih asli Semuanya Tapi Sudah kempes Terlalu kanusia Oke tapi sebelum Dipasang Nanti kita bersihkan dulu Ini karena kotor sekali Ini kalau sudah Dihilangin sekalian Biar hitam polos Jadi Kesannya itu standar Oke langsung saja Kita jadikan Oke sudah dicuci Wah ini Masih mulus sekali ya Ternyata ya Tapi Karena saya tadi Menghilangkan Stikernya itu Sablon-sablonnya Pake pisau Jadi agak Goris-goris dikit Seperti ini Nanti ini Lama-lama hilang Kalau sudah didudui Atau nanti Disikat juga Hilang Oke Sesimpel itu Sudah Jadi Coba kita Pas sekali ya Kelihatannya Tebal Jadinya Sekarang Dicoba Duduk Enak gak ya Mantap Masih kencang Yang ini Disimpan Buat kenang-kenangan Oke Oke Habis ini Lanjut ke Step selanjutnya Akan mengganti Apa itu Handgrip Itu sudah Sudah hilang Sudah jelek Sekali Nanti sekalian Dipasang stabilizer Bawanya Oke Lanjut Nah oke Project terakhir Di episode kali ini Yaitu Mengganti Handgrip Ini kalian bisa Dajah ini Handgrip Gak tahu Merk apa Ya KTC sih Harusnya Tapi sudah lama Seperti ini Sudah gak enak Ini sudah Lengkat Itu ya Nomornya 93 lagi Kan gak cocok Susuki Sangat 93 Kemudian Nanti Mau hitam Ini Apa itu Tutup perantai Ini Biar hitam Sesuai Standarnya Oke Langsung saja Kita siapkan Bahan-bahan Oke Ada pun Bahannya Yang sudah saya siapkan Yaitu Tentu saja Handgrip Ini Ini asli Suzuki SGP Kemarin saya beli Di toko online Dengan harga Sepasang gini Rp50.000 Kita buka dulu Nah kalau asli Seperti ini Pasti ada Dengan solong-solong Gasnya ini Dan bahannya itu Pasti enak Di pegang Yang satunya pun Seperti ini Juga Haru unboxing Untuk Sogun itu Seperti ini Bolong Bolong Karena apa Karena disini Nanti ada Ada jalunya Ada stabilisinya Seperti ini Ini bawaan Sogun Lama tidak Saya pasang Beserta Stabotnya ini Nanti kita pasang Biar Tampilannya standar Memang Visinya motor ini Besok akan menjadi standar Termasuk jajatnya ini Tapi bertahap ya Jadi yang kita lewati dulu Ada pun yang lainnya Banyak Tentu saja Pilok Ini untuk mengecat bagian ini Dan bagian Tutup rantai tadi Ada pun alatnya Biasa Oke langsung saja Untuk menyingkat waktu Kita cek dulu Bagian Stabilisernya ini Sambil menunggu kering Nanti kita pasang Selongsong Oke langsung saja Kita mulai Terima kasih Oke Sambil menunggu ceknya kering Mari kita copot ini dulu Dan ini Kalau ini harus Buka ini Otomatis Disini ada Baut dari sini Harus membuka Ini ya Tapi kalau ini Caranya Gampang saja Tinggal Ini Nanti dikasih Pelumas Seperti ini Kalau susah Terus dimasukin Terus nanti Diputer gitu Tapi Ini sepertinya Tinggal sobat saja Tidak masalah Soalnya sudah jelek Langsung kita Eksekusi Oke sudah terpasang dengan rapi ya Bagus sekali Menjadi seperti baru Ini juga sudah terpasang Keren sekali Sini juga sudah Ini juga Sudah terpasang Stabilisernya sudah terpasang Walaupun ini Cuma nenteng Ya Paling gak ada Oh iya Tadi Ada sedikit penyesuaian Di solongsong gasnya Di bagian duduan Kapil gasnya Karena mentok Harus dikepras dulu Ya oke Demikian saja Vlog Sogun Kali ini Kita sudah mengerjakan Bagian Sog Jok Kemudian Mengganti Encrypt Dan mengecat Bagian Tutup Rantai Jika saja Apabila Anda Menyukai video-video Dari saya Jangan lupa Untuk klik like Comment Dan subscribe Agar Anda Tidak ketinggalan Video-video Dari saya Dan agar Saya lebih semangat Membuat video Oke Terima kasih Sudah menonton Sampai akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih